Bacaan pertama Pembacaan dari kitab kedua Samuel Pada suatu malam datanglah firman Tuhan kepada Nathan Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan Apabila umurmu sudah genap Dan engkau telah mendapat istri bersama nenek moyangmu Aku akan membangkitkan keturunanmu Yang kemudian anak kandungmu Dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapanya Dan ia akan menjadi anakku Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh Untuk selama-lamanya dihadapanku Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya Kesetiaanmu tegak seperti langit Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya Engkau berkata Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya Dan membangun tatamu turun-temurun Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya Dia pun akan berseru kepada aku Bapakulah engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia Dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya Bacaan kedua Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Saudara-saudara Bukan karena hukum Taurat Abraham dan keturunannya diberi janji Bahwa mereka akan memiliki dunia Tetapi karena kebenaran atas dasar iman Kebenaran yang berdasarkan iman itu Merupakan kasih karunia belaka Maka janji kepada Abraham itu Berlaku bagi semua keturunannya Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham Sebab di hadapan Allah Abraham adalah Bapak kita semua seperti ada tertulis Engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa Kepada Allah itulah Abraham percaya Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati Dan yang dengan firmannya Menciptakan yang tidak ada menjadi ada Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Abraham toh berharap dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Sebab Allah telah berfirman kepadanya Begitu banyaklah nanti keturunanmu Dan hal itu diperhitungkan kepadanya Sebagai kebenaran Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Berbahagialah orang yang diam di rumahmu Yang memuji engkau tanpa henti Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Menurut silsilah Yesus Kristus Yaakob memperanakan Yusuf Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Sebelum Kristus lahir Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih telah menonton!